Intro Ya buat saya Mania apa kabar semuanya Sekarang saya sudah sama memberikan runding lagi Jadi disini di depan saya ada bahan sancang Kali ini Om Rudi Karundeng ya Om ya Kita bakal ngapain Om? Bikin liukan ekstrim Bikin liukan ekstrim untuk sancang Contoh di belakang ini ada banyak yang Bahan-bahan sancangnya Om Rudi Karundeng tuh Liukannya udah ngeri-ngeri Nah sekarang ini ada bahan Kita pengen Om Rudi pengen praktekin Gimana caranya bikin liukan yang super ekstrim Khususnya untuk sancang Langsung aja Om ya Oke siap Kita liat Om sambil ngobrol ya Om Silahkan aja Om Langsung Gue sekalian belajar nih Karena kan setau gue tuh kan sancang itu Kalo gak salah agak getas ya Kalo menurut gue Apa ya dikawatin tuh kayaknya susah Baru ngawati kita TAK gitu patah Kebanyakan kayak gitu sih Maksudnya ngeliat di grup-grup Di Facebook atau di Instagram juga Commentnya sama Bahannya kalo sancang tuh katanya agak getas Saya gak tau ya Nah sekarang gimana? Mau nanya Om Om Rudi Karena gimana sih om caranya bikin bisa sampai ekstrim begitu liukannya om? Biasanya sih itu kalo patah itu kawatnya tidak sesuai sih Kawatnya tidak sesuai? Sesuai Ya ukuran-ukuran seperti ini Bisa kita pakai kawat nomor 2 Oh, eh oh gitu Ini bisa-bisa nahan Kalo pakai nomor 1 atau ini Nah sekarang Gue mau nanya deh Ini Om Rudi Dari kecil banget Dari semana punya Apa dapet begini bahannya? Dari kecil Dapet bahannya dari ini Udah liukan begini? Nah, biasanya kalo udah ngeliu kayak gini Dia bikin liukan seperti ini Liukan dasarnya itu dari kecil apa? Udah begini langsung di Dari kecil Dari kecil Dari kecil itu Dari ukuran segini Oh, dari ukuran segini Dia udah dapat liukan seperti ini Oh, berarti sekarang Om Rudi ngelanjutin lagi ya? Ngelanjutin tangan-tangannya Ngelanjutin tangan-tangannya bonsaimannya Nih langsung aja kita lihat ya Gimana caranya nih Oke om, lanjut om Dari kecil Dari kecil Bisa ada lebih ekstrem lagi bisa om? Dari segini Bisa? Kita mau turunin begini bisa Oh Mau dibukin lagi susah Gak patah gak dia ya? Enggak Kan kita yang ditekuk kawatnya Bukan batangnya Kalo dibatang yang ditekuk patah Oh Kawatnya yang ditekuk ya? Kalo ini nih Kayak ini nih harusnya nomor 3 Oh parang gede Ya harus di double Kalo dipaksainnya bisa patah Oke Oh gitu ya Pokoknya asal ketemu sama kawat yang bener Ukuran Apa ya Ukuran kawat yang bener Sancang itu ternyata ya gak segetas yang saya bayangin gitu Kita mau tekuk gini gak akan patah Oh mantap Mantap Oh iya Bonsai Mania Saya punya satu video nih Kemarin ada temen saya juga Dia Salah satu presenter Ternama Dia beli juga tuh sama Kita sama Om Berdika Rundeng Beli Bonsai juga Yang mini Ya Yang mini-mini Karena dia taruhnya tinggal di apartemen om Jadi pas tuh kan Langsung aja liat nih kan Iya Mau nganterin Bonsai Ke salah satu artis Host Terkece Badai Oke oke Ada kameranya nih Gini-gini kelihatan kan Wih ini Aku sebagai pemula Happy banget Bisa dapet Bonsai Bonsai kece dari Yang Bonsai Terima kasih Om Rahman dan juga Om Rudi Karundeng Karena aku kan pemula Baru mau coba Untuk pelihara Untuk merawat Bonsai Baru sekarang Artinya Cari yang gampang Cari yang udah jadi juga Tapi yang gak sulit untuk Apa ya Untuk ditempatkannya juga Yang lucu Yang lucu Yang lucu-lucu gini aja lucu banget nih Yoi Yang perawatannya harus gampang Kalo buat aku kanan Aku pemula Dimula dari yang simple-simple aja Ini cuman celup Kalo mau nyiram Kalo disiram Kalo disiram kan merantakan Iya Ini cuman lo celup Oke Baru lagi deh Nah Berarti gampang nih Berarti buat temen-temen Yang mau merawat Melihara Bonsai Ya Karena kan ini penting banget Jaman sekarang banyak orang stress Kita harus bisa Bener dong Variannya macem-macem Olahraga Kalo gak bisa olahraga Melihara biasa misalnya Atau tanaman Nah ini salah satu juga nih Pilihannya Melihara Bonsai Mantap Apa sih yang bikin lo tertarik sama Bonsai Bukannya di rumah lo ada banyak tanaman ya Jadi di rumah Gue tuh memang banyak tanaman Hidau-hidau tanaman yang segala macem Cuman Ada satu meja posong Kalo aku pikir Kayaknya kalo meja itu Lebih cantik Kalo ditaruh sama tanaman Bonsai Makanya pas aku sempet searching Wah ini keren banget nih Yang Bonsai Pilihannya juga banyak Dikasih masukan juga Dari yang bawah yang pusio Sampai yang besar Termasuk dikasih edukasi Bahwa ukuran tiap Bonsai itu Ada namanya Nah itu yang penting sekali Oke Rian juga terima kasih banyak ya Thank you Thank you Yang Bonsai Om ramai juga Om Rudi Kerundek sukses selalu Buat semuanya Thank you Rian Silahkan coba hal baru yang menarik ini Siap Ya oke Om Jadi semoga pohonnya subur ya Om disana ya Iya Mantap Terima kasih banyak Salam balik Siap Ya Bonsai mana ya Ini dia langsung selesai Hitungan menit Dia udah langsung bisa ngeliuk-liuk tuh Ini sementara seperti ini Om Iya Nanti akan lebih dibikin ekstrim lagi kah? Iya Ntar dari tangan perantinan Perantinannya kita Oh ini yang cukup segini Nanti tinggal nunggu perantinan Baru dilikin Iya Oh cakep nih Om Ada contoh yang udah oke ga Om? Dari lelitan Om Rudi Kerundek Yang rada besar paling Iya mana Kusut jelimet Ya Bonsai Mania Nih liat nih Ini berapa lama nih Om? Ini umurnya udah 4 tahunan Umurnya udah 4 tahunan? Iya Mantep deh Ini jelimet begini nih Dibikin kusut Dibikin kusut Bonsai Mania Boleh tau ga nih Om dibanderol berapa ini? 2 juta Ini dibanderol 2 juta? Oke Bonsai Mania yang minat langsung aja tuh Langsung hubungin Om Rudi Kerundek Nah bahan-bahannya kayak gini berapaan Om dijual Om? Ini saya jual 200an 200an? 200an Oh murah dong 200an udah didepet sancang liukan ekstrim Tuh kan mantep Langsung aja Tinggal nerusin Tinggal nerusin lagi tuh ntar Tinggal belajar ngeliat Youtubenya yang bonsai Ya Bonsai Mania Tadi udah kita lihat ya Gimana caranya bikin liukan ekstrim Khususnya untuk sancang Yang diliup oleh Om Rudi Kerundek Semoga videonya bermanfaat Bisa jadi contoh referensi buat temen-temen Bonsai Mania di rumah Terima kasih banyak sudah nonton Sampai selesai Jangan lupa like 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 Jangan lupa like